halo 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 teman-teman hari ini kita akan live interview di radio rf ikuti keseronokan satu dua tiga lagi ganti gaya mau ngasih gitu boleh oke ready ready 3 2 1 action hai hari ini di studio points of indonesia ada Aji Alvarendra kita kedatangan Aji Alvarendra tadi kita diajak throwback pakai lagunya angkasa luka di tahun 2008 dia suka ngegalau di tahun-tahun segitu ya ada yang masih ingat tapi hari ini dia datang bahwa single barunya nih lelah menghadapimu sama aja lagunya ya iya beliau cuma itu lagu Aji boleh diceritain lagunya gak sih boleh jadi lagu ini ceritanya awalnya kayak dari curang curang teman-teman gitu ya apa yang mengalaman kebadi ya awalnya aku gak tau lagu ini tuh sebelumnya aku gak tau ini lagu buat aku sendiri dan pas aku dengar ada beberapa pilihan lagu lagu ini kok pas ceritanya kok kayak malaman aku sendiri gitu loh malah relate iya relate gitu tapi padahal si pencipta lagu ini dia ngambil ceritanya dari temennya dia dia sering curhat ke si pencipta lagu dan dibikinin lagu ini ditawarin ke aku ada beberapa lagu pilihan aku dengerin ya ini yang cocok sama aku nah boleh diceritain gak sih proses rekamannya katanya pas rekaman itu lagi capek-capek ya iya jadi sebenernya lagu ini tuh udah jadi kan udah di take pertama tuh udah bagus tapi pas di denger-denger kok masih kayak udah kurang terus kurang lelah gitu ya kurang lelah bener waktu itu aku pulang nyanyi reguler di cafe aku nyoba ke tempat recording lagi aku coba buat tek lagi ternyata yang itu yang paling bagus pas lagi capek gitu jadi lelah jadi sesuai sama hashtag campaign yang lelah ji iya lelah ji ya betul eh tapi itu seru juga loh karena konsepnya jadi kayak Mbak Taylor ya iya sama Mbak Taylor ini curhat sama Aji jadi ada baca gak pangisi curhatnya tuh? aku gak tau aja padahal kita penasaran ada gak sih curhatnya yang paling aneh-aneh gitu kan dari cerita hashtag lelah ji makanya di komen tuh di youtube ya sambil curhat-curhat bareng kayak gue yang promokan tapi sebenernya dari lagu ini tuh apa sih yang mau disampaikan buat yang dengerin? lagu ini apa sih? lagu ini kayak jangan sampai bikin toxic ke pasangannya gitu loh jadi banyak-banyak banget kan sekarang kayak pasangan tuh toxic-toxic gitu loh ada yang baru berapa bulan dan terlihat pun toxic jangan gitu lah kasian loh pasangannya tolong lah hahaha ini kameraman kita langsung memberikan jempol tandanya dia relate dari tadi sama lagunya ya dari kemarin tapi kita kena seraman toxic-toxikan mulu gini untuk berusaha lepas dari yang toxic-toxic nih ya ada episode sebelumnya kayak gitu oh iya tentang toxic relationship juga lagunya kebetulan anyway karena lagu ini juga sudah dirilis ya mau kau mau ngerin bisa dengerin dimana? di DSB Pempergerian semua di youtube juga udah ada dan kalo mau tau latest update nya dari Alji Alvarendra bisa follow di? instagram di adjji.alvarendra tiktok juga adjji.alvarendra oke ini kalo ngeliat tiktoknya kontennya mas mas lagi ngapain mas? ya kan? oke pengirsa dan juga pengirsa dan juga pengirsa dan juga pengirsa kalo gitu kita dengerin aja ya lo lah menghadapimu sambil coba di kita randumin lagi nih relationship kita udah bener apa belum and i'll see you on the next episode bye bye ini pengalaman pertama dan excited juga sih aku datang dari Sukabumi jauh jauh kesini excited pengen pengen diwawancara disini loh makasih banyak RRI halo temen-temen hari ini aku udah selesai di RRI nanti kita akan lanjut di radio selanjutnya ketunggu aja ya ketunggu aja ya terima kasih